Intro Selamat pagi teman-teman penguda Kita patut mengucap syukur karena Tuhan telah hadir di dalam kehidupan kita selama satu bulan di tahun 2021 ini Mari dengan ucapan syukur kita naikkan pujian Tuhan ala hadir Tuhan ala hadir pada saat ini Hai sembah sujud di sini Diam dengan hormat tubuh serta jiwa Tunduklah menghadap dia Marilah umatnya Hatimu serahkan dalam kerendahan Kau bagai udara sumber kehidupan Dan tanpa kerasa buah Kau tak terhingga Buatlah diriku Layaklah nyelami di kau Kau penuh Dalamku Aku di dalammu Kau kerinduanku Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan Tuhan beserta saudara Bulan ini kita memasuki bulan Februari Yang identik dengan bulan kasih sayang Bulan ini menjadi momen bagi sebagian besar masyarakat Khususnya umat pemuda Untuk berbagi kasih sayang bersama dengan pasangan maupun orang-orang terdekat Namun seringkali kita menjadi salah dalam memaknai makna kasih yang sebenarnya Tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh media sosial Seringkali membuat kita salah dalam memaknai makna kasih yang sejati Kita lebih sering Melihat kasih sebagai dorongan yang berfokus kepada hasrat Yang bersifat materialistis Yang bersifat materialistis Serta egocentris Juga berpusat kepada kepuasan diri kita sebagai manusia Hal ini menyebabkan Semakin sulitnya bagi kita untuk memaknai makna kasih yang sebenarnya Satu-satunya sumber kasih yang sejati Hanya ada di dalam diri Allah Allah adalah sumber kasih Ia memberikan kita pengharapan Untuk memaniki hidup Yang dipenuhi oleh kasih Ia memberikan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus Sebagai bukti cinta kasihnya pada kita Sebagai ayat pembuka kita pada hari ini Diambil dari 1 Yohanes 4 Ayatnya ke 9 sampai dengan 10 Yang berbunyi demikian Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan Di tengah-tengah kita Yaitu Bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Dengan sungguh-sungguh kita percaya Bahwa Allah adalah kasih KJ 434 Allah adalah kasih dan sumber kasih Bersambungan bagi dosa-dosa kita Andang Dengga Bersambungan bagi dosa-dosa kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita tundukkan kepala kita kita ingat kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan mari kita berdoa bapak di dalam surga ini kami Tuhan anak-anakmu yang penuh dengan keberdosaan kembali kami datang Tuhan kami mau mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dosa-dosa yang kami lakukan melalui pikiran kami perbuatan kami juga perkataan kami seringkali kami berkata-kata untuk menyakiti hati sesama kami ampuni kami Tuhan Tuhan seringkali kami tidak memberikan kasih yang sesungguhnya kepada sesama kami ampuni kami Tuhan ketika kami mengasihi sesama kami hanya mengharapkan balasan dari mereka ampuni kami juga ketika kami mengukur kasih yang diberikan oleh sesama kami melalui materi yang ia berikan ataupun kami memberikan kasih kami kepada orang lain hanya untuk memuaskan keinginan kami dan kami mengharapkan balasan atas kasih itu ampuni kami Tuhan Tuhan kami tahu banyak sekali kesalahan kami banyak sekali perbuatan kami yang tidak sesuai dengan keinginan hatimu seringkali kami melukai hatimu Tuhan ampuni kami ketika kami dengan sadar melakukan dosa Bapak di dalam surga ini kami anak-anakmu dengan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ampuni kami terima kasih Tuhan untuk penampunan yang boleh kau berikan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus ini doa kami kami bawa semua dosa-dosa kami ke dalam kehadapanmu kiranya engkau yang senantiasa memberikan kasih yang sejati bagi kami dan mengampuni dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa amin keagungan kasih Allah yang telah mengampuni dosa-dosa kita mari kita naikkan pujian agunglah kasih Allahku agunglah kasih Allahku biar daya setaranya terima kasih Allah Selamat menikmati 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 Berbagi Halo teman-teman Selamat menikmati 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 lagu yang sampai sekarang familiar di telinga kita. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan bicara soal populer atau dikenal banyak orang, ini juga yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah dunia ini. Karya dan pelayanan yang Yesus lakukan begitu menakjubkan. Kalau kita membaca perikop sebelumnya dari teks yang kita baca, perikop sebelumnya Yohanes 2, itu ada kisah perkawinan di kanan. Kita melihat jelas bagaimana Yesus yang penuh dengan kuasa itu sanggup mengubah air menjadi anggur. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus tentu menjadi perhatian banyak orang Yahudi pada saat itu. Dan menariknya teman-teman, kalau kita melihat, memperhatikan, ternyata yang takjub akan karya Yesus itu ada dari berbagai kalangan. Mulai dari rakyat biasa, rakyat jelata. Tapi sampai mereka yang masuk dalam kategori tokoh-tokoh agama. Ini menarik teman-teman, tokoh agama pun melihat dan memperhatikan karya Yesus. Salah satu tokoh agama yang juga nanti kita akan bahas bersama adalah tokoh bernama Nikodemus. Teman-teman bacaan kita hari ini, Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21 ada dalam satu rangkaian kisah tentang Nikodemus. Nikodemus adalah seorang farisi, orang yang pandai, orang yang terdidik, seorang yang bisa dikategorikan cendekiawan. Ia juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi, anggota mahkamah agama, seorang yang tentu saja amat berpengaruh di Yerusalem. Nah menariknya teman-teman, sebagai seorang pemimpin agama, ia datang dan mencari Yesus. Dituliskan ia datang pada malam hari. Ada indikasi yang kuat, Nikodemus itu memiliki kekaguman kepada Yesus. Kalau kita lihat di ayat kedua, ia menyebut Yesus itu guru yang diutus oleh Allah. Bahkan dilanjutkan pada ayat ini, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus begitu kagum kepada Yesus, dan ia hendak memperdalam apa yang menjadi pengajaran Yesus. Nah uniknya, dituliskan Nikodemus ini datang pada malam hari. Teman-teman, penulisan malam hari bisa jadi supaya tidak ada orang yang kemudian melihat dia, karena dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dalam bahasa Yohanes, sebuah tulisan mengatakan, keterangan waktu pada malam hari juga berarti, bahwa Nikodemus itu sedang dalam keadaan yang suram, punya banyak pertanyaan di dalam dirinya. Dia sedang berada dalam situasi dalam tanda petik gelap, dan ia datang kepada Yesus yang adalah sang sumber terang itu. Nah apa yang dituliskan dalam firman Tuhan? Dikatakan dialog Nikodemus dengan Yesus mengarah pada satu hal, kerajaan Allah. Sebagai seorang farisi, Nikodemus pasti sudah punya keterikatan dengan pandangan dari ajaran Yahudi. Pemahaman Yahudi menekankan bahwa manusia itu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Atau dengan kata lain, mereka meyakini bahwa unsur legalistik atau hukum itu punya pengaruh yang besar dan menentukan hidup seseorang. Tidak terkecuali ketika bicara kerajaan Allah. Hal masuk kerajaan Allah pun sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk melakukan hukum Taurat. Akan tetapi, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus justru menekankan hal yang sebaliknya. Yesus mendobrak pandangan yang ada dalam ajaran Yahudi ketika itu. Bagi Yesus, seseorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Nah dalam perjumpaan ini dituliskan Nikodemus tidak paham apa sih artinya kelahiran kembali itu. Ia ada dalam pemahaman arti lahir kembali dalam arti yang harafiah. Nah disinilah teman-teman Yesus menjelaskan apa yang dipikirkan oleh Nikodemus itu. Yesus menjelaskan bahwa peristiwa kelahiran kembali harus dan perlu dipandang sebagai sebuah peristiwa rohani. Bukan secara fisik atau biologis. Peristiwa ini adalah tindakan yang berasal dari Allah. Inisiatifnya adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat arti kelahiran kembali itu dari kata anoten. Artinya dilahirkan dari atas. Bukan sebuah peristiwa dari bawah atau manusia tapi dilahirkan dari atas atau dari Allah sendiri. Dan istilah yang digunakan pun sangat menekankan bahwa dilahirkan kembali adalah tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Nah dilahirkan kembali pada ayat kelima adalah dari air dan roh. Apa maksudnya? Hal dilahirkan kembali punya dua sisi yang penting. Yang pertama, penyucian dari dosa yang membelenggu serta yang kedua, tuntunan roh kudus. Jadi dilahirkan kembali berarti juga memasuki satu kehidupan yang baru sebagai karya dari roh kudus. Dan dituliskan dan dijelaskan bahwa ini semua terjadi hanya karena satu hal, yaitu pengorbanan Kristus di kayu saling. Yesus rela menanggung penderitaan supaya manusia diselamatkan. Inisiatif ini murni karena Allah punya belas kasih yang begitu besar. Yang ia kehendaki adalah keselamatan manusia dan bukan kebinasaan manusia. Dan jalan yang diambil sungguh luar biasa adalah ketika ia mengutus anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya keselamatan itu secara konkret dialami oleh manusia. Nah teman-teman memang hal ini masih tetap tidak mudah untuk dipahami oleh Nicodemus. Karena itu Yesus mengambil kisah dalam perjanjian lama supaya Nicodemus dapat memahaminya. Sebagai seorang farisi tentu Nicodemus tahu betul dan akrab betul dengan kisah perjanjian lama. Termasuk kisah Taurat. Kisah ular di Padanggurun dalam bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9 digunakan untuk menjelaskan hal itu. Yesus mengibaratkan kematiannya di kayu salib seperti kisah digantungnya ular tembaga di sebuah tiang. Itu terjadi karena ketika itu orang-orang Israel memberontak kepada Allah. Dan sebagai hukumannya Allah mengirimkan ular-ular tedung untuk memagut mereka. Saya tertarik dengan istilah ular-ular tedung. Apa maksudnya? Ular-ular tedung dari istilah aslinya nakashi syaraf artinya ular-ular ganas yang berbisa yang bisa mematikan mereka. Jadi mau dikatakan peristiwa ini membuat bangsa Israel ketakutan dan akhirnya meminta Musa untuk menolong mereka. Dan apa yang terjadi Musa pun berdoa kepada Allah supaya mengampuni dosa-dosa mereka, bangsa Israel. Lalu kemudian Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membuat patung ular tedung yang ditinggikan di atas tiang dan memerintahkan Israel apabila ada yang terpagut ular-ular dan memandang patung ular tembaga itu akan mengalami pemulihan, akan disembuhkan. Ini juga gambaran kematian Kristus di kayu salib. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa karena melawan Allah harus menerima hukuman. Tapi karena kasih Allah yang besar itu Yohanes 3 ayat 16 ia rela menanggung dosa manusia dan mereguk murka Allah. Dengan karya keselamatannya ia menebus manusia dan membebaskan manusia dari hukuman. Ini adalah sebuah anugrah buat kita. Anugrah buat saya dan teman-teman. Karena itu anugrah itu kita maknai sebagai sebuah anugrah yang mahal yang tentu saja kita tidak boleh diam ketika melihat dan memandang anugrah itu. Tapi anugrah itu harus kita responi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya termasuk di tengah kemudahan kita. Nah pertanyaannya apa respon kita terhadap anugrah Allah? Sebagai orang-orang yang telah beroleh anugrah keselamatan maka kita meresponnya melalui iman percaya kita pada kebenaran yang membukakan mata hati dan rohani kita. Kebenaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik semakin banyak perbuatan baik maka kita selamat, bukan. Tapi kita selamat itu semata-mata karena anugrah Allah karena itu respon kita adalah kita hidup dalam iman percaya pada kebenaran itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Respon kita juga adalah kita mau terus berjalan dalam tuntunan sang terang yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ijil Yohanes 8 ayat 12 mengatakan bahwa Yesuslah terang dunia dan barang siapa mengikut dia kita tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Teman-teman ada yang menarik di ayat 19 bacaan kita dituliskan dan inilah hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia. Ini menjadi sebuah hal yang mungkin kita pertanyakan hukuman terang apa maksudnya? Teman-teman betul karena dosa manusia harus binasa tapi kasih Allah yang begitu besar tadi sehingga manusia yang seharusnya binasa justru menerima terang. Dan terang ini akan memampukan manusia itu untuk bersedia hidup dalam pertobatan dan pembaruan hidup yang konkret ketika melakukan perbuatan yang benar di dalam terang. Bukan sebaliknya perbuatan-perbuatan di dalam gelap. Sehingga apa? Sehingga banyak orang tahu dan menyaksikan bahwa perbuatan mereka dilakukan di dalam Tuhan. Dan dituliskan teman-teman sangat indah bahwa setiap kita yang percaya dan bersedia untuk terus mengikuti jalan terang itu mendapat jaminan hidup yang kekal. Sementara mereka yang tidak mau mengikuti itu berarti ia dengan sendirinya menjauhi jaminan yang membawa keselamatan. Teman-teman pemuda yang dikasih oleh Tuhan tema hari ini di awal bulan Februari adalah experience true love in a false world. Melalui tema hari ini apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama teman-teman tema ini mau mengajak kita untuk mensyukuri kasih Allah yang sejati itu di dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Teman-teman ayat ini sudah berulang kali kita dengar bahkan bisa jadi kita semua sudah hafal. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mensyukuri dan mengalami kasih Allah itu di dalam hidup kita? Jangan-jangan kita memandang kasih Allah itu sebagai sesuatu yang sudah sepantasnya kita dapatkan kita terima. Sehingga apa? Sehingga kita kehilangan apa makna kasih Allah itu di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan segala sesuatu yang diizinkan terjadi kita imani karena kasih Allah. Kita ada di tengah dunia menjalani hidup sampai saat ini kita yakini semua karena kasih Allah. Siapa kita teman-teman? Kita ini manusia lemah dan berdosa di hadapannya. Dosa memutus relasi kita dengan Allah. Tapi kasihnya terlampau besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dan memulihkan kita. Kata-kata dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dan kita lakukan adalah karena kasih Allah. Termasuk teman-teman ketika kita diizinkan melakukan segala sesuatu aktivitas kita di tengah pandemi kalau kita merenungkan pergumulan yang terjadi saat ini. Apapun yang bisa kita lakukan kita yakini semua itu karena kasih Allah. Kita masih bisa bekerja meskipun mungkin ada yang mengalami pengurangan gaji. Kita maknai semua karena kasih Allah. Kita masih bisa makan menikmati dan merasakan makanan untuk kesehatan tubuh kita. Kita masih bisa mencium aroma. Kita tetap diberikan kebugaran tubuh. Di tengah situasi pandemi COVID saat ini kita meyakini semua karena kasih Allah atas kita. Dan kita masih bisa beribadah bersekutu secara online seperti hari ini atau dalam grup-grup komsel kita. Di tengah mungkin masih ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk beribadah. Kita yakini teman-teman itu karena kasih Allah. Jadi kita meyakini bahwa apa yang kita peroleh sampai saat ini itu karena Tuhan senantiasa mengasihi kita termasuk ketika kita melalui dan menjalani hidup dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam hidup ini bahkan hal-hal yang sederhana di dalam hidup kita. Kita yakini itu karena kasih Allah. Ada sebuah tulisan mengatakan begini teman-teman terkadang kasih Allah itu hadir lewat hal-hal yang terlalu sederhana dan biasa sehingga kita sering kali tidak menyadarinya bahkan terkadang kasihnya juga hadir lewat peristiwa yang tidak kita duga dan tidak kita harapkan. Tapi disitulah kita belajar lagi tentang kasih Allah yang sejati itu bagi kita. Kalau Allah mengasihi kita maka bagaimana kasih kita kepada Allah? Kiranya kita tetap punya relasi dengan Allah dalam hidup kita. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua dari tema pada minggu ini kita diajak mari kita hidup di dalam terang di tengah dunia yang gelang. Pada perandungan kedua kita belajar untuk memaknai panggilan untuk hidup di dalam terang. Artinya apa? Marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan benar di dalam alam. Dengan kata lain perbuatan benar menunjukkan identitas kita sebagai anak terang sekalipun berada di tengah kegelapan. Kondisi kegelapan tidak akan memudarkan sinarnya tapi akan memperjelas terangnya. Dalam konteks kita di tengah pandemi kita juga tetap diingatkan mari kita anak-anak Tuhan anak-anak muda GKI Perumahan Citra 1 mari kita tetap menjadi terang di tengah dunia yang saat ini mungkin adalah dunia yang gelang mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di tengah ketidakbenaran yang seringkali terjadi di dalam hidup ini. Bagaimana ini dikongkritkan? Konkritnya sederhana teman-teman dalam situasi pandemi maka panggilan kita adalah terus berusaha terlibat dalam upaya menyelamatkan diri dan sesama kita mari kita menjaga kesehatan tubuh kita menaati protap yang diinstruksikan kepada kita sekarang sudah dikembangkan dan digaungkan 5M memakai masker mencuci tangan dengan sabun menjaga jarak menghindari kerumunan atau keramaian dan mengurangi mobilitas di luar rumah teman-teman ternyata tidak mudah seringkali kita lupa atau kita menganggap sepele keinginan diri kita adalah kita ngupul berkerumun apalagi ada tempat baru tempat wisata tempat kuliner kok ingin datang rame-rame sekarang ada tempat baru di pancoran peak teman-teman ya saya pernah kesana karena keliling begitu ya naik mobil rame sekali dimana-mana dan banyak orang yang tidak menggunakan masker padahal tahu betul bahwa ketentuannya adalah menjaga keselamatan diri dan orang lain makan rame-rame bersentuhan ngobrol-ngobrol lama berkerumun tanpa memperhatikan protak sebuah tulisan mengatakan amatris kan makan-makan bersama berkerumun di rumah makan tanpa menjaga jarak kenapa? karena penyebaran covid bisa terjadi pada saat itu apalagi teman-teman bagaimana kita mau hidup di dalam terang melakukan perbuatan yang benar dalam situasi saat ini adalah ketika kita masih bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan kepada setiap kita bagi kita yang masih sekolah dari rumah kita bekerja dari rumah mari kita tetap bertanggung jawab sekalipun semua dilakukan di depan layar laptop atau komputer kita tetap bertanggung jawab pada pekerjaan kita pada sekolah kita meskipun guru-guru tidak melihat kita secara langsung meskipun bos kita di kantor tidak memandang kita secara langsung karena semua dibatasi oleh layar tapi mari kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan termasuk di tengah usia muda kita jadi bagaimanapun juga teman-teman kalau kembali pada panggilan kita untuk menjadi terang di tengah dunia ini berarti kita tetap harus ingat bahwa kita harus melakukan yang benar dan kehadiran kita mestinya menjadi teladan di tengah lingkungan di mana kita berada sehingga apa sehingga orang-orang melihat kehadiran sang terang Yesus Kristus melalui keberadaan diri kita jadi dua poin kita belajar dari tema ini tema ini mengajak kita untuk yang pertama mensyukuri kasih Allah yang sejati itu dalam hidup kita dan yang kedua tema ini juga mengajak kita untuk mari hidup di dalam terang di tengah dunia yang gelap tunjukkanlah identitas kita sebagai anak-anak terang yang mau terus melakukan perbuatan yang benar karena itu panggilan kita tidak mudah tapi dan Kak Glo percaya bahwa semua terjadi karena pimpinan dan pertolongan dari Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amin Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sensara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak yang berkata dalam kerajaan surga terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman yang begitu luar biasa Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang masih boleh kau berikan kepada kami dalam menjalani setiap hari-hari kami Bapak dalam surga saat ini kami mau datang kepadamu kami mau menyerahkan beberapa pokok doa yang pertama Tuhan kami ingin berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini dalam tanganmu kiranya kau yang boleh terus pimpin dan bangsa dan negara kami ini di dalam setiap permasalahan yang ada kau juga yang boleh pimpin dan sertai untuk setiap orang-orang yang ada di dalam bangku pemerintahan baik itu presiden wakil presiden juga para menteri kau yang boleh memberikan mereka hikmat dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara ini Bapak di dalam surga kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk keadaan pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung kiranya kau yang boleh sertai pimpin Tuhan untuk pandemi ini agar segera berakhir kiranya engkau yang senantiasa memimpin untuk orang-orang yang terkena penyakit covid kiranya engkau yang terus memberikan mereka kekuatan di dalam menjalani hari-hari mereka engkau juga yang boleh pimpin dan sertai untuk keluarga mereka yang ada untuk terus mensupport mereka Bapak di dalam surga kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk orang-orang yang terus bekerja di dalam pembuatan vaksin juga untuk vaksin yang ada kiranya semakin banyak orang boleh menerima vaksin dan semakin banyak orang juga boleh kembali sehat dan boleh merasakan anugerah Tuhan Bapak di dalam surga kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk orang-orang yang kehilangan sanak saudaranya karena covid kiranya engkau yang boleh pimpin dan sertai mereka Tuhan memberikan mereka senantiasa kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka Bapak di dalam surga kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk gereja kami GKI Perumahan Citra 1 ke dalam tanganmu kiranya engkau yang boleh senantiasa memimpin gereja kami ini sehingga gereja kami ini boleh menjadi gereja yang membawa berkat bagi masyarakat sekitar engkau juga yang boleh pimpin dan sertai Tuhan untuk setiap kegiatan yang ada biarlah semua kegiatan yang ada boleh berkenan di hadapanmu Bapak dalam surga kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaatmu di tempat ini kiranya engkau yang boleh terus memimpin dan menyertai jemaatmu ini di dalam setiap pergumulan yang ada engkau juga yang boleh pimpin dan sertai jemaatmu yang sedang sakit kiranya engkau yang senantiasa memberikan mereka kekuatan engkau juga yang memberikan mereka kesembuhan pada waktunya Bapak dalam surga kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pemuda di tempat ini kiranya engkau yang boleh terus memimpin dan menyertai umat pemuda di dalam setiap pergumulan yang ada baik itu pergumulan dalam pekerjaan pergumulan dalam pencarian pasangan hidup pergumulan di dalam masalah keluarganya kiranya engkau yang boleh terus pimpin dan sertai umat pemudamu Tuhan sehingga senantiasa boleh berpegang teguh kepadamu Bapak dalam surga kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk panitia pascah ke dalam tanganmu kiranya engkau yang boleh pimpin dan sertai untuk panitia pascah di dalam menyiapkan kegiatan pascah kiranya engkau yang senantiasa memberikan mereka kekuatan memberikan mereka kesehatan senantiasa sehingga mereka boleh mempersiapkan pascah dengan sebaik mungkin Bapak dalam surga kiranya engkau yang senantiasa memberikan setiap jemaatmu kesehatan memberikan setiap jemaatmu jawaban atas setiap doa-doanya Bapak dalam surga ini doa dan permohonan kami kiranya engkau yang menjawab doa dan permohonan kami ini seturut dengan waktumu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah syukur Amin Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan Nas Persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang dengan tetap mengikuti protap kesehatan kesehatan Sudah yang terbaik ku berikan kepada Yesus ku 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 besar bangun baratnya di kabar ini di harapnya terbaik dariku berapa yang terhilang kau cari yang yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik ku berikan kepada Yesus yang terbaik yang terbaik yang terbaik di yang terbaik yang terbaik ku ku tak mengambil lama dalam juran ku pajak ini yang terjalan ku yang terbaik di yang terbaik ku 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 mari kita berdoa Bapak Surgawi yang maha baik kami panjatkan syukur kepadamu ya Tuhan atas begitu besar kasih penyertaanmu dalam berbagai keadaan yang kami alami dalam hidup kami saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik walau di dalam keadaan apapun yang kami alami dan kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagimu perkenankan persembahan ini ya Tuhan dan berkati pengelolaannya hanya untuk kemuliaan namamu saja di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur bersyukur amin kusuka menemukan cerita melihat cerita Tuhan Yesus yang 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 terbuka terbuka yang 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 kusuka melindungi Ceritamu ini yang sungguh menghabiskan impian dunia Kusuka melunturkan semua penyelamu Selamat cerita itu, pembawa selamatku Kusuka melunturkan kesukaran masyurnya Cerita Tuhan Yesus, dan cerita kasih Teman-teman pemuda yang dikasih oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan Kini marilah kita melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan dalam cinta dan kasih Tuhan Dan marilah sambut berkat darinya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Mulai saat ini sampai selama-lamanya Amin Haleluya Amin 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 Terima kasih telah menonton